Pasca lonjakan kasus dari kelas terlebaran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harison, mengimbau tiga daerah di Kalbar menambah kapasitas tempat tidur ICU untuk penanganan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Tiga daerah yang diminta untuk menambah tempat tidur ruang ICU, yakni Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Bengkayang. Ketiga daerah tersebut hanya memiliki masing-masing satu tempat tidur ICU untuk merawat pasien COVID-19 dan telah terisi penuh. Bed okupansi ratio atau kapasitas tempat tidur yang terisi di Kalimantan Barat mencapai 63,43 persen. Total ada 908 tempat tidur di rumah sakit di Kalimantan Barat, dengan rincian 827 tempat tidur isolasi dan 81 untuk ICU pasien COVID-19. Tingkat hunian tertinggi di Kalbar adalah Bengkayang, yang mencapai 94 persen, mempawah 75 persen, landak 72,97 persen, dan melawi 65,88 persen. Nah, untuk Kabupaten yang paling tinggi tingkat hunian atau perawatan COVID-nya adalah Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang itu terdapat 23 tempat tidur, 4 tempat tidur di RSU di Bengkayang, dan 19 tempat tidur di rumah sakit serukam. Dan ini bornya mencapai 95,65 persen. Dan tempat tidur ICU di Bengkayang itu hanya ada satu. Ini menjadi perhatian bagi Pak Bupati agar menambah jumlah tempat tidur ICU di Bengkayang untuk penerita COVID-19. Harisot mengingatkan rumah sakit di Kalimantan untuk siaga, sebab lonjakan kasus pasca lebaran diperkirakan akan terus meningkat hingga pertengahan bulan Juni. Ia juga mengimbau saat gas COVID di seluruh Kalbar rutin melakukan tracking dan testing. Ia juga mengimbau rumah sakit lain untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca lebaran yang diprediksi akan terus meningkat hingga pertengahan Juni mendatang. Tracking dan testing diharapkan terus dilakukan oleh saat gas COVID kabupaten kota di Kalimantan Barat.